Han gugo dalam sekejap Hari ini kita masuk ke struktur kalimat dasar dalam Han gugo Ternyata mudah Nah, kita lihat perbedaan bentuknya dulu Di bahasa Indonesia Kita punya subyek plus predikat plus obyek Ini urutan kalimat dasarnya tuh Nah, ini berubah di bahasa Korea Jadi subyek plus obyek plus predikat Kenapa dia bisa berubah begini? Karena emang dari sononya udah begitu Contoh, di bahasa Indonesia Misalnya, subyeknya aku Predikatnya menonton Obyeknya adalah YouTube Di bahasa Korea Dia urutannya berubah menjadi subyek plus obyek plus predikat Jadi, nah, ini aku YouTuber adalah YouTube Buddha Menonton atau melihat Nah, urutannya dia berubah jadi begini Tapi, di bahasa Korea Ini yang penting Kalimat ini masih butuh kata-kata penghubung Dan kata-kata pengakhir Jadi, nah, YouTube Buddha ini kalimat mentah Biar benar artinya Kita harus kasih kata-kata penghubung Di antara subyek dan obyek Terus, pengakhir di akhirnya Di belakang predikat Sehingga dia jadi kalimat yang benar-benar Sempurna Nah, kenapa kalau nggak dikasih kata penghubung ini Ya, arti daripada kalimat itu Bisa berubah total Makanya kita kasih kata-kata penghubung Oke, akan dijelaskan Kemudian Kalau kita masuk ke subyek Kenapa ya? Kalau di bahasa Inggris kan gampang Cuma I, You, He or She Tapi, di bahasa Indonesia pun Aku, Saya, The Aku, Kamu, Anda, Dia, Beliau Biasanya banyak-banyak Nah, di bahasa Korea ini Lebih banyak lagi Nah, ini aku Tapi, Jo Ini Saya Ne, itu aku Je, ini saya lagi Aduh, kau banyak Jangan khawatir Terus, No, Kamu Ne, Kamu Angshin, Anda Gede, Dikau Ge, Dia Ge, Dia Je, itu Dia Genyo, itu She, Dia, Perempuan Nah, bentuk yang paling mendasar itu ini Na No Ke Formal tidaknya Sopan tidaknya Kita bahas belakangan Tapi, pokoknya I, You, He or She itu Na, No, Ke Oke Dari sini Kita masuk lagi Dikit aja Kita dalemin lagi Dikit aja Nah, yang perlu diafalin Cuma lima Untuk sekarang Na, Aku Jo, Saya No, Kamu Tangshin, Anda Ge Itu dia Tapi, lupakan Kalau kita ngomongin Orang lain Pokoknya Harus sopan Kapan dan dimanapun Kita berada jadi Gebun itu beliau Gebun Gini aja Lima ini aja Diafalin dulu Yang lain Kita bahas belakangan Toh juga Tergantung Kata penghubung yang Seperti apa Datang setelah subyek Bentuknya Dia akan berubah lagi Jadi, gak usah pusing-pusing Afalin ini Patah situasi ini Afalin ini Pake ini Di situasi ini Nanti Kita Gak 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 mungkin bisa Bahasa kalau Ini otak kan Bukan komputer Jadi, cara Pake bahasa Itu Jangan cuma otak doang Tapi otak Dan otot Jadi, tanpa kita sadar Dia keluar yang benar Melalui Latihan Yang tidak pernah Berhenti Belajar tak Gentar Oke Subyek lima ini Diafalin dulu Kemudian Kita tanya Kenapa kok Ada subyek Ada penghubung Nah, penghubung ini Buat apa? Ini penting Karena subyek Dalam bahasa Korea itu Bentuknya Dapat berubah-ubah Tergantung Jenis kalimatnya Apa Kalau dia kalimat Tanya Kalau kalimat Perintah Kalimat lampau Kalimat masa depan Kalimat Sekarang Bentuk subyek Bisa berubah-ubah Oke Jadi Penting gak nih Kata penghubung ini Penting kan Jadi Kata penghubung Kata-kata penghubung Dan Bentuk-bentuk Perubahan-perubahan Pada Yang terjadi Pada subyek Ini Harus kita dalami Kalau Dari slide ini Kalian Mau lanjut Belajar bahasa Korea Kalau Aduh Susah Gak usah Pilih bahasa lain Boleh Nah Untuk struktur kalimat dasar dulu Coba Bos Menelepon Saya Bos itu Sajang Mim Kan Saya ini Cok Kalau kita Pakai versi Sopan Kalau kita pakai Versi Sopan Kan Joe Oke Joe Terus Menelepon John Wah Hadha Sajang Mim Sajang Mim John Wah Hadha Nah Ini Kalimat ini Yang saya kotakin Ini Kalimat mentah Yang Tidak mengandung Kata-kata penghubung Tadi Nah Kalau Tidak ada Kata penghubung Arti Sajang Mim Joe John Wah Hadha Ini Bisa Berubah Ubah Drastis Pertama-tama Bos Menelepon Saya Bisa Juga Tapi Sangat Bisa Juga Bos Saya Sedang Menelepon Jadi Diam Jangan Ganggu Bisa Bisa Diartikan Seperti itu Dalam Kurung Apalagi Kalau Kita Kasih Tanda Tanya Bos Menelepon Saya Berarti Kan Kita Tanya Bos Menelepon Saya Tapi Kalau Sajang Mim Joe Conoh Hadha Kasih Tanda Tanya Satu Artinya Bisa Bos Jadi Ceritanya Ini Aku Yang Disuruh Telepon Ke Siapa Nih Gitu Bisa Jadi Gitu Makanya Kata Penghubung Ini Yang Menentukan Jenis Kalimat Ini Nah Coba Yang Benar Sajang Mim Nah Berarti Kata Penghubung Disini Adalah I Terus Joe Tapi Dia berubah Jadi J G Nah Joe Yang Berubah Joe Yang Berubah Jadi J Dan Ada Lagi Kata Penghubung G Kepada Jangan khawatir Ini 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 sesi terakhir Hari ini Gak usah khawatir Terus John Hwa ini kan John Hwa ini Telepon Melakukan Telepon Menelepon Itu John Hada Kan Di atas Tapi Disini Kita Bawa Sampai Sininya Terus Da Ini Tiba-tiba Jadi Baca Juga Engel Sossoyo Sajang Nimi Jege Chona Hsossoyo Begini Baru Artinya Boss Menelepon Saya Jadi Kemarin Boss Menelepon Saya Katanya Blablabla Itu Artinya Yang Benar Adalah Sajang Nimi Jege Chona Hsossoyo Kalau Kalimat Mentah Begini Gak Bisa Diartikan Dan Banyak Yang Bisa Dipset Artinya Oke Pertemuan Berikut Saya Akan Bawakan Jenis-jenis Kata Penghubung Serta Fungsinya Dan Bentuk Perubahan Subyek Setelah Dipengaruhi Oleh Kata Penghubung Itu Bagaimana Plus Quiz Latihan Kita Latih Latih Lati 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 Lama Lama Terbiasa Keluar Sendiri Itulah Kunci Ini Ompak Pertama Selamat Belajar Hati-hati Korna Like Share Subscribe Comment Lonceng Segala macam Oke Dadah